Pemirsa kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang dilakukan oleh sejumlah anggota KS Barra saat berdemonstrasi di kantor Gubernur Jambi masih diproses Polda Jambi. Hingga saat ini pihak KS Barra belum memenuhi panggilan penyidik. Aksi demonstrasi KS Barra beberapa waktu lalu di kantor Gubernur Jambi berakhir ricuh. Aksi yang awalnya berjalan damai diwarnai kerusuhan. Hal ini menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas kantor. Berdasarkan informasi resmi yang didapat dari sekretaris daerah, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini membuat Pemprov Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Menanggapi laporan itu, Polda Jambi telah melakukan olah TKP dan terus berlanjut. Hingga berhasil mengidentifikasi pelasan provokator aksi. Diberitakan sebelumnya di reskrimu Polda Jambi Andri Anantayudistira. Ia menjelaskan status pihak KS Barra yang akan dipanggil ini adalah saksi sebanyak 4 orang. Kini telah dilakukan pembanggilan sebanyak 2 kali. Namun dari pihak KS Barra belum juga menghadiri panggilan penyidik. Mengamati hal tersebut praktisi hukum dari Statuta Law Frim. Devriyoga Saumi mengatakan, Dalam kasus pengerusakan kantor gubernur ini, pelaku dapat saja akan dijerat dengan pasal 406 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara 2,8 tahun atau denda sebesar 4,5 juta rupiah. Ia menambahkan, adapun jika saksi berkali-kali tidak memenuhi panggilan kepolisian. Ada potensi konsekuensi yang akan berlaku bagi saksi tersebut. Yakni pasal 224 KUHP, dengan ancaman pidana kurungan penjara maksimal 9 bulan. Dan dalam pidana lain, akan dikenakan penjara 6 bulan. Pertama, yang saya lihat pada saat ini kan pihak yang terkait itu sedang melakukan proses penelidikan ya. Dimana terakhir saya lihat itu ada tiga saksi. Dan juga terkait dengan saksi-saksi. Jadi dalam hukum acara pidana, atau khususnya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi untuk menentukan tersangka, itu kan minimal dua alat bukti. Sesuai yang segantung di dalam pasal 183 KUHP, itu minimal dua alat bukti. Dan menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti itu ada lima alat bukti yang sah. Pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu ada lima. Dan juga terkait dengan saksi. Jika saksi tidak menggunakan panggilan, maka itu dapat diancam dengan pidana. Sesuai yang tercantung di dalam KUHP, pasal 224 KUHP yang berbunyi. Intinya, barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, ataupun berbunyi basa, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai yang terbuka oleh undang-undang, maka dapat diancam. Pertama, untuk perkara pidana, dapat diancam pidana penjara maksimal 6 bulan. Dan dalam hal perkara lain, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 6 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya.